Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya admin channel Ahmad Adabi Bagaimana kabar sobat Adabi? Semoga kabarnya baik-baik saja Di kesempatan kali ini admin akan membahas tentang seputar budidaya ikan lele lagi Daripada penasaran langsung saja yuk simak video berikut ini sampai selesai Tapi buat sobat Adabi yang belum subscribe channel ini Klik dulu dong tombol subscribe nya Dan klik juga gambar loncengnya Agar sobat Adabi tidak ketinggalan dengan video terbaru dari channel Ahmad Adabi Mari bersama kita bangun channel ini agar lebih berkembang lagi Oke Admin akan berbagi pengalaman buat sobat Adabi yang pemula Yang pengen tahu gimana sih caranya menghijaukan air kolam seperti ini Pasalnya habitat ikan lele itu bagus banget untuk kolam yang airnya berwarna hijau seperti ini Karena banyak sekali makanan-makanan alaminya Nah jadi untuk memproses air hijau seperti ini Tidak serta merta langsung hijau dengan sendirinya Tapi ada beberapa tahapan yang perlu sobat Adabi ketahui untuk menghijaukan air seperti ini Jadi simak baik-baik video ini sampai selesai Kalau sobat Adabi punya terpal baru itu Admin carakan untuk penetralan dulu ya untuk terpalnya Karena namanya terpal itu dari pabrik pasti ada bahan-bahan kimianya Kalau untuk bibit-bibit ikan itu bahaya banget dan rentan mati Jadi untuk penetralan ke terpalnya sobat Adabi cukup merendam terpalnya kurang lebih Ya sekitar 3 atau 4 harian lah dengan air Terus sobat Adabi juga bisa tumpahkan garam dan juga sambil digosok dengan daun papaya atau daun talas Setelah itu sobat Adabi bisa buang airnya Terus sobat Adabi diamkan dulu sebentar baru diisi air lagi Setelah selesai proses pengisian air Sobat Adabi bisa diamkan air itu sekitar 1 hari Setelah 1 hari sobat Adabi bisa langsung kasih pupuk kandang Setelah sobat Adabi masukkan ke dalam kolam Sobat Adabi bisa langsung melanjutkan dengan penaburan garam kasar ke kolamnya Sobat Adabi bisa tabur ini sekitar setengah kilo atau kira-kira saja Setelah penaburan garam sobat Adabi bisa lanjut menggunakan EM4 Setelah itu semua sudah diaplikasikan sobat Adabi Tinggal tunggu beberapa hari ke depan Biasanya sekitar 3 hari menjelang 4 hari itu sudah kelihatan banget perubahannya kok Sobat Adabi bisa lihat adanya kehidupan di air kolam Seperti centik-centik dan juga kutu air Nah kalau itu sudah ada Otomatis bibit ikan pun bisa hidup ya sobat Adabi Dan dengan bantuan sinar matahari ini dapat dengan cepat memproses pengolahan air agar menjadi hijau Itulah tadi sedikit pembahasan dari admin Tit bikin air kolam berwarna hijau versi channel Ahmad Adabi Semoga pembahasan ini bisa bermanfaat untuk sobat Adabi Oh iya untuk sobat Adabi dimanapun berada Yang ingin request video atau sekedar tanya-tanya bisa langsung tulis di kolom komentar Dan jangan lupa bagikan video ini ke semua sosmed sobat Adabi Agar teman-teman yang lain juga pada tahu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh